selamat menikmati ini jurnal latihan jadi tidak benar jadi tidak ada tidak ada masalah coba misalnya kita melihat jurnal-jurnal yang sudah ada yang OJS 2 kalau ada seperti ini kita tinggal misalnya kita tertarik dengan Edulight ini punya Mas Khoiril izin Mas Khoiril izin ini karena terlalu keren jadi saya simpan pada desktop saya simpan jadi menyimpannya itu web page complete jangan hanya web page HTML only apalagi text files yang complete yang complete seperti ini nah kemudian kita masuk di pencarian ini di desktop pencarian ini kemudian kita mencari kata style style sheet style sheet style sheet nah tidak ada ya tidak ada style sheet kita buka lagi kita buka lagi style sheet style sheet style sheet aduh tidak ada coba kita cari kita cari aja disini style sheet ya jurnal style sheet ya kok tetap tidak ketemu ya oke tidak profesional ini tadi ada jurnal cari yang ini ya jurnal style sheet jadi ingat-ingat jurnal style sheet supaya tidak lupa pindah aja di download kita pindah di download biar mudah nyarinya kemudian kita masuk ke jurnal ini kita masuk di user home kemudian di jurnal manager kemudian masuk di setup ya setup kemudian masuk the look ya masuk the look nah pada bagian bawah ini ada theme jurnal theme ya ini yang sudah ada dihabis aja di delete ya di delete ya di delete hilang ya jadi jadi kembali ke default nah ini kita masuk ke theme ini kita browse kita panggil yang di download dari ini jurnal style sheet ya kita klik upload ya kita klik upload nah jangan lupa kita save ya kita save di save and continue ya supaya apa yang tema atau template atau skin nah ini sudah berubah ya kita berubah ya jadi merah merah begini ya jadi merah merah ya tapi ada masalah dengan logo tadi terlalu besar logonya itu nanti harus disesuaikan ya ini langsung ke the look tampilan terakhir ya nah ini terlalu besar nanti kita ganti ya nanti saya hilangkan dulu yang tidak mengganggu ya dan kita save ya kita save kita save kita lihat di home nya ya oke seperti ini ya ini nanti harus dibuatkan banner yang ukurannya misalnya libarnya 1020 piksel tingginya 250 piksel misalnya ya oke nah kalau mau ganti template lagi misalnya lihat journal of ramad research ini nah kita klik sebelah pojok ini ada save page ini saya menggunakan mozilla firefox kita simpan di desktop ya nah kemudian kita juga membuat hal yang sama ya journal from material research kalau ada journal mungkin malah keluar ya pencariannya nah ini journal style sheet ya journal style sheet ini template nya saya pindah di download ya biar mudah nyarinya sama ya di desktop aja kita pindah di desktop biar muncul berarti namanya kan sama dengan namanya tadi oke balik lagi ke balik ke OJS practice ya kita klik user home kita masuk journal manager ya journal manager kemudian kita masuk setup 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 ada the look the look the look the look nah tadi yang sudah di sudah di di delete aja supaya kembali tampilannya kita belum berhasil ya tunggu dulu tunggu dulu loading loading di pagi hari atau kita timpa aja saya tidak kita override itu ini ini sudah hilang belum ah sudah nah kita cari lagi tadi saya simpan di desktop ini journal style sheet kita klik upload ya klik upload kemudian kita save ya kita save and continue ya kita save dan continue warnanya biar hijau-hijau ini masih belum berubah karena mungkin simpanan pada historinya ya jadi kita historinya kita kan pada historinya kita bersihkan dulu clean design history ya kita refresh lagi ya bagah masih merah nah ini sudah berubah hijau seperti pada tampilan ini oke kemudian masalah warna-warna silahkan ada HTML color ya ini banyak banget HTML color pewarnaan pewarnaan itu bisa mengambil warna-warna ini HTML color codes nah ini sudah ada kode-kodenya ya color peaker kita ambil ini dan nanti ada kode-kode seperti ini ya ini sudah menunjukkan warna masing-masing ya jadi ini misalnya salmon warnanya ini light coral dan sebagainya ini warna-warnanya sudah ada pilihan-pilihan ya ini kode-kode web untuk kaitan warna-warna oke demikian terima kasih perhatian Anda semoga bermanfaat mengubah tampilan di OJS 2 selamat menikmati selamat menikmati